... Seorang buronan pencuri motor ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang di tempat persembunyiannya di sebuah mes pekerja tebang tebu di desa ujung gunung kecamatan Megala pada selasa didihari. Tersangka bernama Hadiansah berusia 30 tahun warga sungai luar kecamatan Megala Timur Tulang Bawang. Saat digerbek tersangka yang menyamar sebagai buruh tebang tebu ini sedang tidur dan akhirnya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Menurut polisi tersangka terlibat kasus pencurian motor di Tulang Bawang pada bay 2020 lalu. Selama buron tersangka sering tinggal berpindah-pindah. Dari penangkapan ini polisi tidak mencita barang bukti apapun. Motor hasil curian tersangka diakuinya telah dijual kepada seorang penadah yang kini masih buron. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang buronan spesialis pencuri motor bernama Abizar akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Lampung Utara. Ia menyerah setelah kedua rekannya ditangkap polisi terlebih dahulu tiga pekan lalu. Tersangka yang merupakan warga kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah itu menyerahkan diri dengan diantar keluarganya dan langsung menjalani pemeriksaan di Ruang Satuan Reskrim Polres Lampung Utara Senin Siang. Tersangka mengaku khawatir dengan keselamatannya karena kedua rekannya sudah ditembak polisi akibat mencoba kabur saat akan ditangkap. Menurut polisi, gerombolan mereka sempat rekam kamera CCTV di halaman sebuah toko saat mencuri motor. Hingga polisi bisa mengidentifikasi ketiganya. Dari pemeriksaan sementara, kawanan pencuri mengaku sudah lima kali mencuri motor. Dan pada saat kita melakukan penangkapan di TSK lainnya, TSK lainnya tidak ada di tempat, kita himbau kepada keluarganya untuk menyerahkan TSK. Dan Alhamdulillah tadi pagi, tadi subuh, kita sudah menerima satu orang TSK yang terlibat dengan curanmor di 10 titik. 10 titik ini menyerahkan diri, diantarkan oleh keluarganya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang jaksa berinisial AT yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung dilaporkan ke Polres Pringseu terkait dugaan suap perkara. Pelapor merupakan istri dari seorang terdakwa kasus ilegal logging. Pada laporannya ke polisi, istri terdakwa mengaku telah menyetorkan uang senilai 30 juta rupiah kepada jaksa AT. Basalah timbul ketika fondis hukuman terhadap terdakwa tidak berkurang. Kasih Penkum Kejati Lampung pada selasa siang mengatakan pihaknya telah memeriksa terlapor. Kasus jual-beli perkara tersebut masih dalam penyidikan. Penanganan perkara terkait pemberitaan jaksa A, sebagaimana SOP yang ada bahwa penanganan perkaranya saat ini telah dilakukan pemeriksaan di internal kejaksaan Tinggi Lampung. Dan kami juga menghimbau kepada rekan-rekan media agar tetap mendukung kami bersinergi membangun kejaksaan Tinggi Lampung menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Kasus dugaan jual-beli perkara ini mencuat setelah jaksa AT sempat melakukan intimidasi kepada seorang wartawan dari media daring di Lampung yang akan meminta konfirmasi kasus tersebut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Provinsi Lampung kian berluas. Kelangkaan solar rupanya juga terjadi di Kabupaten Pringsewu. Langkanya solar menyebabkan SPBU pajar isuk Pringsewu yang masih memiliki stok solar di serbu pembeli pada selasa siang. Antrian kendaraan bermesin diesel mengular hingga ke jalan raya. Warga mengaku kelangkaan solar di wilayah ini sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Mereka rela antri lambas sebab di SPBU lain banyak yang mengalami kekosongan stok solar. Kelangkaan solar ini telah menyusahkan masyarakat. Pemerintah diminta untuk dapat segera bisa mengatasi masalah kelangkaan solar. Mungkin mas tanggapannya mas solar tangka seperti apa mas? Tanggapannya ya kalau bisa solar jangan kayak gini loh. Sengsara supir ini mas. Kalau solar tiap hari kayak gini sampai gak bisa jalan kadang-kadang. Ya kalau bisa ya jangan sampai telat lah solar lah. Kalau memang harganya mau naik apa gimana kan. Dinaikin yang penting jangan sampai ngantri kayak gini tiap hari ini. Menurut pihak SPBU, kelangkaan solar akibat berkurangnya pasokan dari Pertamida. Jika bulan lalu Pertamida masih rutin setiap hari mengirim solar ke SPBU, kini pengirimannya tiga hari sekali. Andri Kurniawan melaporkan dari Pring Sewu.